Satu keluarga ini saudara yang memiliki seorang anak disabilitas di Kabupaten Nagan Raya Aceh tinggal di rumah tak layak. Bahkan jika hujan turun mereka harus menumpang tidur di rumah tetangganya karena seluruh area rumahnya basah akibat atap yang bocor. Rumah yang terbuat dari kayu dengan atap lepah pisang ini menjadi rumah yang telah dihuni oleh satu keluarga di Nagan Raya Aceh selama bertahun-tahun. Kondisi rumah ini masuk dalam kategori tidak layak. Lantaran hampir setiap bagian atap di rumah ini telah bocor dan tidak bisa menahan derasnya air hujan saat musim hujan datang. Sehingga mereka harus menumpang tidur di rumah tetangga agar lebih aman. Tak hanya bertahan di rumah dengan kondisi bocor, selama ini rumah mereka juga tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus dan sanitasi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini keluarga ini memanfaatkan terpal plastik seadanya di bagian sudut belakang rumah yang dijadikan sebagai tempat mandi dan mencuci untuk berbagai kebutuhan sehari-hari yang sumber airnya menumpang dari rumah tetangga. Dengan kondisi rumah yang tidak layak, keluarga ini juga memiliki anak dengan kondisi disabilitas. Banyak kebutuhan yang harus mereka bayar. Karena itu, mereka tidak mampu untuk memperbaiki kondisi rumah yang telah lama bocor karena tidak memiliki biaya. Penghasilan suaminya yang hanya seorang buruh harian di kebun sawit hanya cukup untuk biaya kebutuhan makan sehari-hari. Bahkan, lahan yang mereka gunakan untuk mendirikan rumah sejak 2018 lalu ini masih berstatus utang karena masih belum lunas dibayar kepada pemilik. Memang sudah lama juga, sudah beberapa kali saya rehab juga kan. Ini baru-baru ini tidak bisa saya rehab lagi karena tidak ada keuangan, juga tidak nipis sekarang. Abang kerja pun kadang-kadang tidak, kadang tidak. Waktu hujan bagaimana? Ini sekarang kami numpang rumah kakak, ini tetangga yang punya rumah ini. Numpang tidur? Numpang tidur, masak semua di situ. Menurut pihak desa, terdapat puluhan keluarga miskin di wilayah Gunung Pungki. Dan bantuan untuk rumah layak huni kepada warga yang membutuhkan belum satupun terrealisasi. Padahal sudah diajukan sejak tahun 2022 lalu. Sekitar tahun 2022, kami dari pemerintah mengajukan ke Pergi Macek ada 13 kakak. Yang sampai hari ini, satu kakak pun belum terrealisasi. Dan nantinya, jika memang terdapat bantuan rumah layak huni untuk warga telah turun dari pemerintah daerah, maka bantuan yang paling diprioritaskan akan ditentukan bersama dengan melihat faktor yang paling mendesak. Raja Umar, Arief Fahmi, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh.